Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Triatenof Semoga teman-teman Triatenof semua dalam keadaan yang sehat Panjang umur dilancarkan resekinya, dilancarkan segala urusannya Dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa Rahayu, Rahayu, Rahayu Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Triatenof, saya ucapkan banyak terima kasih Dan bagi yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Supaya dapat melihat video terbaru dari channel Triatenof Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas empat peton ini Tulang wangi atau darah manis Saya akan mengulas tentang apa itu tulang wangi atau darah manis yang dimaksud Dan keempat peton ini dianggap istimewa karena memiliki tulang wangi atau darah manis Dan dikenal memiliki aura yang sangat menarik bagi bangsa jin dan demik menurut Primbon Jawa Apakah peton Anda termasuk di dalamnya? Simak sampai selesai ulasan di bawah ini supaya lebih jelas Masih membahas tentang peton dalam budaya Jawa Terdapat empat peton yang dihormati oleh bangsa jin dan makhluk astra lainnya Karena memiliki aura darah manis menurut Primbon Jawa Mereka yang memiliki darah manis ini disebut juga dengan istilah tulang wangi Atau tulang renggang Ada yang mengatakan seperti itu Para pemilik peton-peton tersebut ini dikenal memiliki aura yang sangat menarik bagi bangsa jin dan demik Berikut ini penjelasannya keempat peton tulang wangi Di antaranya sebagai berikut Yang pertama peton rabu pon Para pemilik peton rabu pon baik pria maupun wanita ini memiliki jumlah neptu 14 Yang berasal dari hari rabu dengan neptu 7 dan pasaran pon juga dengan neptu 7 Orang dengan peton rabu pon ini berada di bawah naungan watak pelakuning rembulan Atau sifatnya seperti bulan yang menerangi bumi Yang artinya orang rabu pon ini mampu untuk menghibur dan menyenangkan hati orang lain Mereka juga memiliki jiwa sosial yang tinggi Namun mereka cenderung kurang teguh dalam mengambil keputusan Mirip dengan perubahan siklus rembulan Yang kedua peton sabtu kliwon Baik itu pria atau wanita dengan peton sabtu kliwon Memiliki jumlah neptu 17 Yang berasal dari hari sabtu 9 dan pasaran kliwon 8 Pemilik peton ini memiliki sifat yang rendah hati Mereka juga memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap keberadaan makhluk gaib di sekitarnya Jadi karena hal ini Pemilik peton sabtu kliwon ini termasuk dalam peton tulang wangi Yang memiliki aura darah manis Yang ketiga peton jumlah kliwon Seorang pria atau wanita memiliki jumlah neptu 14 Neptu 14 ini berasal dari hari Jumat dengan neptu 6 dan pasaran kliwon 8 Pemilik peton ini memiliki sifat lakuning rembulan Orang dengan peton Jumat kliwon ini sangat disukai oleh banyak orang Karena kebaikannya mereka juga memiliki tulang wangi dan aura darah manis Sehingga mereka dihormati dan disukai bangsa jin dan demit Yang keempat peton selasa kliwon Orang dengan peton selasa kliwon Baik itu pria ataupun wanita Memiliki jumlah neptu 11 Yang berasal dari hari Selasa Dengan neptu 3 dan pasaran kliwon 8 Peton selasa kliwon ini juga disebut peton angguro kasih Mereka dikenal karena sifat kepribadiannya yang muda dalam bersosialisasi Namun pemilik peton selasa kliwon ini dianggap berbahaya Dan memiliki aura mistis yang tinggi Peton selasa kliwon termasuk dalam peton tulang wangi Karena memiliki aura darah manis yang disukai dan dihormati oleh bangsa jin dan demit Nah teman-teman tria tenor semua Demikian tadi ulasan singkat Mengenai 4 peton yang dianggap istimewa Karena memiliki aura darah manis atau juga disebut tulang wangi Menurut primbon Jawa Berdasarkan ilmu titen para leluhur Jawa Dan perlu Anda ingat Semua ulasan-ulasan tadi Hanyalah bersifat ramalan Atau prediksi yang belum tentu 100% benar Boleh Anda percaya dan boleh tidak percaya Semuanya kita serahkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan semoga video ini bermanfaat Dan menambah pengetahuan untuk kita semua Apabila ada yang salah Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih telah menyaksikan channel Triatenof Bantu subscribe-nya dan aktifkan loncengnya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh